Saya diinformasikan oleh para pembalap juga yang punya lisensi di front, oh ini sangat spektakuler dan mereka sangat senang sekali. Untuk kesiapan besok? Sejauh ini sudah sangat siap ya, mudah-mudahan semuanya lancar dan kita akan dihidangkan oleh satu sajian yang spektakuler. Terima kasih. Untuk kesiapan untuk seri yang kedua yang ada di NTV ini? Setelah ini kita di Lombok ya, dengan sirkuit yang agak berbeda memang. Tapi saya kira crowdnya juga tidak akan kurang, apalagi ada Dewa juga ikut merabaikan kekayaan, saya kira Mataram juga akan sangat spektakuler. Bisa target? Kita nggak tahu, tapi yang jelas saya kira di Lombok akan sangat banyak ya. Di sini juga banyak, tiket semua sudah habis, mudah-mudahan makin menarik. Ayo. Sip. Ya, memang karena ini alamiah ya, jadi tidak perlu dibentuk-bentuk. Memang kita dihidangkan oleh keadaan alam yang sangat disukai. Banyak pembalap-pembalap yang baru melihat mengatakan ini spektakuler banget. Mudah-mudahan besok mulai dicoba-coba dan ada balap pertama, kita bisa menyaksikan mereka menikmati siap-bentuk. Nah, terkaitan sampai kemarin ke pasar satu yang ditinggalkan hari ini, after racing kita yang berpindahkan dari Lombok. Jadi, itu bagaimana Pak? Kemarin saya ngilangin stres juga juga. Karena kemarin itu, apa namanya, penasaran aja. Dan ternyata, orang kan harus melihat itu malam-malam. Jam 11 malam, jam 1, jam 12 dari Sumbawa. Ternyata nggak begitu. Asumsinya jam 12 atau jam 1 itu karena harus menginap di Sumbawa. Tapi, setelah saya ke sana, di Tarano itu hotel-hotel sekarang bagus. 3 ribuan turis asing tiap bulan datang. Jadi, hotelnya banyak dan setelah sehat, kondisi hotelnya bagus-bagus kamarnya. Jadi, kalau nginap di sana nggak perlu ke tengah malam, ke sana setelah sholat subuh, setengah 6, pakai speedboat 15-20 menit, sampai sudah. Nah, ini kan Pak, ada stres seminggu nih Pak, sebelumnya di Sumbawa. Ini kira-kira kamu di Sumbawa, Pak, apa-apa di Bok mana? Mereka sudah tidak sabar untuk segera ke Lombok. Gak berharga ada juga yang ke sini. Sip. Sebagai pengguna dalam Asal Indonesia yang masuk ke Lombok, berhubung ini adalah jenik garasi ini. Ada nggak? Sebenarnya saya sih targetnya bisa lebih baik dari tahun lalu. Tahun ini saya sudah masuk ke Jem Honda Racing, Jem Oski, Jem Astra Honda Racing. Di support juga dari tim Eropa juga, dari Astra Honda. Saya berlatih ya, saya belajar sekarang di Eropa. Jadi udah latihan di sana, dan udah sering banget saya latihan selama malam balap. Dan semoga dari situ saya bisa belajar, dan kalau orang-orang yang bagus juga. Bagaimana perasaannya berada di sini? Senang banget sih, super excited banget. Terus ya, disini emang bener-bener rame banget. Fans-nya, excitement-nya juga emang sangat tinggi. Terus ya, lihat dari sirkuit juga. Semua orang bilang, teman-teman saya dari Eropa juga bilang, eh ini salah satu sirkuit yang mungkin paling bagus di dunia. Wuih, sirkuit terbaik di dunia. Nah, ini persiapannya kamu sendiri, jadi teman-teman ini setiap. Iya, aku sih sekarang udah hampir banyak tinggal di Eropa. Ini latihan di sana, terus ngikut beberapa seri juga. Itu total setelah seri dari MSGP. Dan ini seri ketiga saya sih. Nah, ini Pak, ini kan murahnya Pak David Ongo bilang, misalnya Samota ini one of the best. Itu bagaimana perasaan Pak Pandai Bapak? Ya, saya pikir memang salah satu keunggulan dari Samota itu memang view-nya. Kita tidak hanya menghadirkan race, tapi juga mengeksplore keindahan Samota. Jadi ini adalah sebuah peluang sebenarnya, dengan beratangan rider dari seluruh dunia, ratusan orang, bahkan ribuan dari luar negeri. Ini akan menjadi promosi yang luar biasa buat Indonesia, buat NTB, buat Samota. Bagaimana ada pesan-pesan untuk generasi di JLDL yang pengen seperti kamu nih, bisa bertanding di MSGP? Ya, sekarang malah ini udah ada, Terawanda juga udah mulai buat program juga buat support rider dari Indonesia supaya bisa go internasional. Jadi semua, dari mana pun, jangan peran-nya lah untuk yang ngejar Ticita, apalagi terutama di motocross gitu, sekarang udah ada platform-nya, dan udah yang mau support, ya semoga lebih banyak rider lagi dari Indonesia sisi depannya.